Hai dikasih sama orang dari tetangga yang punya gitu dikasih ini ada bekas bajunya gitu ya punya rumah cuman nggak bisa apa-apa kan nggak punya pekerjaan harus gimana jadi kalau juga misalnya kepikiran misalnya nyari pekerjaan yang lainnya ini kan harus kalau nyari pekerjaan ketinggalan anak-anak masih sekolah tak bisa ditinggali Apalagi kan anak yatim harus mau ngurusin anak dulu harus ngurusin anak dulu jadi bingung kalau kerjaan paling kerjaan di sini aja yang dekat sambil itu ngurusin anak yang yatim ini gitu ya ngurus tiga anak yatim ya teh tidak anak yatim dan kita juga sendiri bingung mau dari mana ya teh dari hari-harinya kan jadi sekarang hanya di rumah bapak di rumah bapak makan dari bapak sedangkan bapak Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di jugalah channel ofisial bagaimana kabarnya sahabat jugalah mudah-mudahan diberi kesehatan dan dilancarkan segala urusannya amin ya Allah ya terobalah alamin Oke sahabat dan di video kali ini saya lain lagi menuju ini ke kampung eh pasir tenang gitu atau apa ya pokoknya ini di daerah Cigunung sahabat ya Insyaallah Bismillahirrahmanirrahim mudah-mudahan ada warganya disini ya sahabat Oh dan ternyata disini juga masih ke ada rumah salah satunya satunya sahabat ya dan mudah-mudahan ada orang ya yang enggak tahu pasir lenang atau eh apa gitulah pokoknya mah tidak belum tahu lah nanti kita ngobrol lagi ya ini ada rumah salah satunya sahabat ini ada rumah satu ini enggak tahu kemana ya mudah-mudahan padat Masya Allah ini rumah sangat begini ya masih klasik dan di sana juga ada seperti kandang kambing ya karena disini ada suara-suara kambing ya saya penasaran nggak ada orang tuh disana ya lagi di kandang kambing ya sahabat ya kita untuk kesana Alhamdulillah siapa tahu kita bisa siraturan Oh kayak teteh dong kayak ada si teteh di sebelah sana sahabatnya Masya Allah ini kayaknya di paling atas ini memang ada rumah lagi tuh karena mungkin kebun-kebun dan ini rumah atau kandang domba kita tahu ya mudah-mudahan ada yang bisa kita tanyakan waduh neng waduh eh eh Assalamualaikum Waalaikumsalam waduh lagi ngapain teh lagi Mareme Mareme Masya Allah Oh teteh boleh tanya boleh 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 ini dulu dipakai temiknya ya Aduh boleh nanya teh boleh Wah ini sambil ngasih kambing punya teteh kambingnya enggak punya Bapak Oh punya Bapak banyak yang bantu-bantu Oh teteh cuman bantu-bantu aja gitu kalau ini kampung apa teh Arang Lenang Harang Lenang ya Arang Lenang desa Cigunung Arang Lenang desa Cigunung Masya Allah ini teteh cantik kayak begini eh ininya suaminya kemana teh enggak ada enggak ada maksudnya di sini dulu teh suaminya kemana enggak ada enggak ada gimana enggak ada meninggal atau bisa 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 Oh jadi teteh ini teteh lagi bantu bantu bapak suaminya kemana teh meninggal jadi suaminya meninggal dan ini anak yatimnya berapa sini siapa namanya sini-sini-sini sama Mama sini deh ini malu ya Waduh siapa namanya Anggita Anggita Oh namanya Anggita jadi teteh punya berapa anak tiga Oh tiga anak tiga anak ini yang keberapa yang ketiga Oh ini yang ketiga yang ke-1 yang ke-1 di Omni Oh yang satu meninggal yang yang kedua masih kelas kelas berapa SMA kelas 2 SMA kelas 2 yang ketiga Oh ini itu kan kalau yang satu lagi yang itu itu sama TK gitu kan Oh gitu nah ini anaknya katanya eh jadi teteh ditinggal mending oleh suami dan harus mengurus anak yatim Masya Allah eh boleh kita bener kita ngobrol sekarang umur berapa teh umur 40 40 40 dan eh harus mengurus anak yatim ini ya kalau teteh ada punya rumah enggak punya ah nggak punya punya rumah terus teteh sekarang tinggal sama siapa oh tinggal sama Mama tinggal sama Mama kalau keseharian apa teh seharian mengarit bantu Mama bapak ngarit bantuan yang nuruh ngeruh kesawah gitu ya jadi ini kambing punya Bapak Bapak beli atau Bapak ini lagi nggak juga yang punya orang Oh jadi Bapak ngurus yang punya orang gitu kan teteh bantu-bantu ngarit dan semacamnya Mas ini nggak apa-apa saya ngobrol ngobrol ini nggak apa-apa nggak apa-apa ya teh masalah jadi teteh sekarang umur 40 40 40 emang eh kalau juga misalnya sekarang ngomongin anak biaya anak terima enggak seadanya seadanya gimana hai 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 bisa dapat dari mana Hai dari hai 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 dapat berarti sekarang teteh enggak punya usaha gitu mesinnya enggak nggak punya usaha ketika yang sedih kenapa sedihnya teh terharu serunya kenapa keadaan-keadaan apa emang kenapa Hai kenapa teh lihat sini keadaan teteh gitu sekarang apa enggak punya rumah atau misalnya yang melihat anak nyatim ini dari mana enggak kerja enggak punya pekerjaan gue punya pekerjaan iya jadi terhati terharu ya teh kalau juga misalnya kita punya usaha punya apa bisa untuk membagian anak ya teh bagian anak Hai terus kalau sekolah sekarang udah sekolah buat Hai anaknya sekolah kalau ada uang enggak sekolah enggak punya enggak sekolah maksudnya emang kelas berapa ya kan yang satu SMA ini yang dua kan tahun terus kalau yang enggak sekolah maksudnya gimana kalau enggak ada uang enggak sekolah siapa yang mana semuanya ya mah kok bisa gitu kalau enggak ada uang nggak laku sekolah nggak ke sekolah semuanya enggak udah berhenti di rumah aja Oh jadi sekolahnya gimana kalau juga misalnya berhenti kalau sekolah terus ya kan kalau ada uang masuk lagi sekolah gitu maksudnya maksudnya untuk jajahnya atau biaya contohnya anak yang mana teh semuanya semuanya Oh jadi kalau juga misalnya hari ini tetep enggak punya uang anak-anak nggak pada sekolah semuanya diliburin diliburin kok bisa enggak ada buat jajah sehari-hari kalau enggak ada juga enggak ada yang menjauh sekolahnya kesana menjauh-jauh sekolahnya jalan kaktif tapi emang itu bener temasa sekolah libur enggak sekolah harus setiap hari ya kan harus setiap hari tetikan keadaannya enggak ada penghasilannya yang bikin terharunya apa emangnya tetep enggak ada penghasilannya aku kan rumah nggak punya sama anak yatim kan harus sekolah terlanjut ya anak-anak harus lanjut sekolah kan iya jadi terharu terharu ya pengen kayaknya sih ngebahagian anak ya pengen nyekolahin sampai sampai lulus sampai kuliah gitu tadinya cuman maunya maunya cuman keadaan tapi keadaannya aku enggak punya perusahaan yang punya perusahaan dan sekarang hanya mengenalkan dari orang tua teh kalau juga misalnya keinginan teteh apa kalau juga misalnya buat anak-anak ya keinginan teteh itu supaya anak-anak lebih jauh kayak gimana kalau ada risiko bisa ya mau di sekolah terus-terus jangan sampai bolos-bolos itu jangan sampai enggak ada uang bolos ya harus diberhentiin pernah nggak misalnya dari gurunya misalnya dateng ini kenapa nggak sekolah gitu Iya kan kadang bilang sakit malu kan Oh gitu tapi bilangnya sakit gitu padahal sebetulnya enggak enggak ada uang-uang saya biasanya anak-anak dikasih jajan berapa terkadang 5.000 10.000 dua sama kalau ada kalau nggak ada seadanya kalau untuk baju-bajunya bajunya anak-anak dari mana bajunya dapat bajunya dikasih sama orang dikasih sama orang dari tetangga itu masih ya yang yang punya gitu orang yang punya gitu dikasih ini ada ada bekas bajunya gitu ya ya Teteh mau tidak bisa apa-apa ya Cuman nggak bisa apa-apa kan enggak punya pekerjaan harus gimana kalau juga misalnya kepikiran misalnya nyari pekerjaan yang lain itu punya apa-apa ya ini kan harus kalau nyari pekerjaan kan ini anak-anak masih sekolah tak bisa ditinggalin apalagi ini kan anak yatim aku harus mau ngurusin anak dulu gitu harus ngurusin anak dulu gitu jadi bingung gitu kalau kerjaan paling kerjaan di sini aja yang dekat sambil itu ngurusin anak-anak yang yatim ini gitu ya Masya Allah ini jadi sebat muda jadi kita ketemu sama Teh siapa tadi TDD TDD umur 40 tahun 40 tahun mengurus tiga anak yatim ya Teh tiga anak yatim Masya Allah dan kita juga sendiri bingung mau dari gimana ya Teh dari mana itu sehari-harinya kan susah aku nggak kerja jadi sekarang hanya di rumah Bapak di rumah Bapak makan dari Bapak dari Bapak ada-adanya sedangkan Bapak hanya kerjaannya apa nggak kerja nggak kerja hanya ngurus kambing aja ini kan sakit Oh sakit dan kambing juga ini punya orang lainnya orang lain keinginan orang lainnya keinginan teteh apa misalnya satu tadi pengen rumah terus pengen apa lagi pengen rumah aja rumah aja nggak papa ya nggak papa untuk yatimnya gimana tuh untuk kesan ya untuk maksudnya untuk berteduh lah minima ya kalau ada rumah ya Hai kenapa dulu pas nikah nggak bikin rumah enggak enggak akan dikasih sama anak dulu udah punya dikasih sama anak sama anak yang begitu yang besar yang udah nikah udah mati Oh yang udah meninggal gitu ya jadi dulu tetep punya yang pertama udah menikah cuman sekarang meninggal gitu udah dikasih jadi eh sekarang dijual rumah nggak dikasih dikasih sama sama anak di rehab Oh gitu di bedah rumah dikasih sama anak menantu batu ya teh Oh iya dikasih sama menantu dan tetep sekarang balik lagi ke mama kebapak gitu ketinggalnya dimana iya ini kenapa kelas berapa teh Pak Ud Pak Ud Pak Ud lagi Pak Ud Pak Udnya ya udah punya baju belum belum beli sekolahnya mau saman mau itu banyak biaya yang keluar ya keluar sekarang banyak yang keluar sekarang tapi Pak Ud jadi sekolah dininya terus ngeluarin biaya harus beli baju beli baju yang seragaman dari desa berapa saya tahu atau kira-kira berapa 120 30an 130 130 untuk bajunya ini anaknya terima kasih Teteh maaf ya kita mengganggu kesini datang kesini pengen dan tadi pengen tahu lebih jauh ya ya tentang keadaan Teteh kita juga nggak sengaja keliling-keliling kampung eh ketemu sama teh Nur Teteh Dedeh eh Teteh Dedeh yang mengurus tiga anak yatim cuman Teteh juga bingung dari mana ya teh ya bingung dari mana ngurus anak yatimnya sedangkan untuk baju sekolah dan yang lainnya apalagi rumah sekarang numpang dari Bapak gitu Teteh berapa saudara teh saudara lima saudara lima oh saudara lima semuanya ada di sini nggak ada jadi cuman teteh aja sekarang di sini cuma dua sama orang kecil Oh gitu ya eh berarti keseharian teteh hanya dari mengurusin ngurusin anak sama sama bantuin bantuin ini Bapak jadi nggak dikasih sama Bapak juga enggak enggak apa kesannya jadi kalau juga misalnya berangkat sekolah nggak ada uang anak-anak kepada berangkat itu sering ya sering Hai benar-benar kalau nggak percaya penyanyi sama burunya tapi alesannya apa ya kan alesan sama burunya kadang sakit kadang ada urusan keluar kita masih bareng teh dede jadi kalau bisa mah pengen merubah nasib ya Taya dunia kalau bisa nah itu teh dan satu pengennya sih punya rumah ya Taya biar ngurus anak yatimnya bisa apa namanya ya minima jangan di rumah orang tua kalau dulu di sini beli rumah berapa temasnya bikin rumah berapa nggak tahu kok dulu lupa lagi lupa lagi jadi dulu dikasih tanahnya sama Bapak tuh gimana enggak ya Teteh dulu sebelum menikah atau sesudah menikah kerja apa sama ngurusin dari awal teteh menikah ngurusin kambing ini sampai sekarang Oh gitu ya jadi dulu pas ada suami mah ada dari suami itu ya ada kalau sekarang ngurusin ini sama Oh ngurusin ini kami sama ada yang pengen dirubah ngatih nasibnya mau sih apa teteh kebayang misalnya ah besok besok mah pengen apa gitu Hai bikin sekolah anak pengen lanjutin sekolah anak pengen lanjutin bolos lagi ya dengan cara kan itu harus perlu uang tak tahu tuh harus gimana bingung ya bingung bingung kalau buka warung misalnya atau apa misalnya gitu ada ada kepikiran kesitu nggak nggak tahu sih sekarang kan udah banyak itu nyakbarung kalau untuk nikah lagi misalnya nggak nikah pikiran belum kepikiran ya jadi sekarang eh ingin ngurusin anak dulu itu yang pastinya ya teh ya Nah untuk ngurusin anak Nah itu kan butuh biaya teh kalau juga misalnya hanya eh dari apa namanya cuma ngarit dan dari orang tua kan mana cukup gitu nah maksud saya eh pernah kepikiran nggak ah sekarang untuk ngurus anak saya mau bekerja atau saya mau buka warung atau apa gitu ya mau sih kalau ada rezeki ada rezeki mau apa mau buka warung atau mau apa teh buka warung boleh kalau ada rezeki kalau ada rezeki ya buka warung nggak mau mau buka warung kalau ada rezeki mau buka warung bismillah mudah-mudahan ya katanya kalau ada rezeki jadi kalau buka warung tuh bisa minimal bisa ngebiayakan anak ya teh nah kita masih bareng teh siapa teh dede jadi keinginannya sih pengen buka warung atau juga mungkin usaha apa aja ya teh teh mudah-mudahan teteh sehat ya teteh sehat ini keperluan anak yatimnya berarti untuk jajan sekolah supaya jangan sampai nggak sekolah teh iya iya dia nyampe nggak sekolah karena kalau juga nggak sekolah gimana Hai ketau nggak bisa nggak ketinggalan iya ketinggalan nah minimal besok kan masih hari apa Senin Selasa ya besok Jumat Kamis besok kalau besok untuk besok ada nggak tuh untuk belum ada belum ada jadi besok mau libur lagi mau gebiar di Ciawang besok maksudnya gebiar apa sebiar menggambar ini anak-anak lomba lomba uangnya belum ada belum 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 ada dari mana biasanya kalau nanti ada lomba ya udah kalau gitu nih teh ini kita kesini ini ada titipan teh dari hamba Allah dari Pak Epan iya Pak Epan makasih mudah-mudahan mudah-mudahan rezeki rezeki tambah Amin 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 lancar Amin Amin ya Rambal Amin itu kasih sama-sama Sama-sama Nah itu buat anak yatimnya besok mudah-mudahan sekolah kalau ada gebiar Nah itu kan ada bekal ya ada bekal ya Makasih sama-sama Nah itu Pak Epan kita ketemu sama Ibu tunggal dan tiga anak yatimnya Pak Epan kita udah serahkan uang sebesar 500 ribu rupiah terima kasih semoga kalau memberi lebih dari ini Amin ya Rambal Alamin Amin ya Rambal Alamin yaudah teh oke jangan sedih lagi terima kasih udah ngobrol-ngobrol kalau saya kesini lagi boleh 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 belum tentu ada gitu kemana emang ya kan kalau pagi-pagi nganterin anak kalau pulang kan lagi cari rumput ya enggak papa enggak papa nanti saya pengen lihat kesehariannya teteh bener suka ngarit-ngarit ya demi anak kita ya kalau kan sekarang nganterin sekolah agama nanti malam nganterin lagi Oh ya aku sibuknya pokoknya ngurus anak aja ya udah mudah-mudahan teteh sehat terima kasih nanti saya kesini lagi kalau ada rezeki lagi kita akan sampaikan ke teteh ya mudah-mudahan teteh kesibukannya ngurus anak yatim tuh barokah luar biasa rezeki nya terus dilipat gandakan dilancarkan selalu terima kasih teteh kita nggak bisa lama-lama lagi mudah-mudahan teteh jauh lebih baik sekeluarga dan terus doakan orang-orang yang baik sama teteh ya Alhamdulillah kita baru pertama kali ketemu sama teh dedeh ini ya Terima kasih sobat muda kita pamit aja dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Epan Alhamdulillah kita ketemu sama tedeh ya ya tedeh yang enggak punya pekerjaan enggak punya rumah dan ini juga harus mengurus anak yatim teh ini ada titipan uang sebesar 500.000 rupiah dari Pak Epan teh ya terima kasih ya terima kasih itu mudah-mudahan tergantung amin amin ya Allah kasih banyak ya udah itu Pak Epan uangnya sudah kita kasih ke teh dedeh nanti ada videonya Pak terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati